Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam ruang Zoom meeting kali ini. Dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha asa karena karunianya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Meskipun dalam daring atau tetap layar tanpa ada halangan suatu apapun. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 akan melakukan sosialisasi napsa atau narkotik psikotropika dan obat terlarang khususnya pada Demerol. Nantinya kami akan memaparkan sedikit materi mengenai Demerol dan kemudian dilanjutkan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya. Semoga setelah mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian dan dengan harapan teman-teman dapat mengambil sikap yang tepat yaitu untuk menghindari diri sendiri dan menjaga keluarganya dari jeratan narkoba psikotropika dan obat terlarang. Baik, tentunya teman-teman telah mengetahukan apa itu napsa. Napsa itu merupakan singkatan dari narkotik psikotropika dan bahan adiktif yang baik bahan dasarnya diperoleh dari zat alami maupun sintetis. Napsa ini dibagi menjadi tiga jenis ada narkotika psikotropika dan bahan adiktif. Ketiganya tersebut mengacu pada senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan. Contoh dari narkotika misalnya ada opium, koloin, dan LSD. Kemudian bahan adiktif itu contohnya ada kafein, alkohol, dan nikotin. Selanjutnya psikotropika contohnya ada ekstasi, sabu-sabu, dan demerol ini. Selanjutnya kita bahas lebih lanjut lagi mengenai demerol. Apa sih sebenarnya demerol itu? Demerol merupakan obat bius analgesik zat yang sering disalahgunakan sehingga termasuk ke dalam golongan narkoba. Demerol ini dikenal juga dengan nama petidin atau meperidin. Di luar negeri, di luar negara Indonesia ya maksudnya demerol juga dikenal dengan nama isonipekain, didol, pentadol, iridosal, algil, alodan, sentralgin, dispadol, dolantin, dan nama-nama lainnya. Nama-nama tersebut sama. Obatnya sama, tapi hanya namanya saja yang berbeda. Bentuk dari senyala ini biasanya berupa zat cair dan tablet. Fungsi utama dari demerol sebenarnya adalah untuk meredakan rasa nyeri pada bagian tubuh. Misalkan ketika dilakukan operasi agar tidak terasa nyeri maka dapat diberikan demerol. Demerol apabila melakukan proses persalinan. Nah itu bisa digunakan demerol tapi dengan dosis yang tepat. Akan tetapi di sini demerol seringkali disalahgunakan sehingga termasuk ke dalam golongan narkoba. Lalu apa sih kandungan dari demerol itu? Tablet, demerol, baik yang tablet maupun yang cair ya. Demerol itu mengandung bahan aktif yaitu meperidine hidroklorid. Selanjutnya untuk efek samping dari contoh-contoh dan contoh-contoh kasus dari penyalahgunaan demerol akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu efek samping dari demerol. Efek samping dari demerol sendiri itu ada empat. Yang pertama adalah pusing. Kemudian yang kedua yaitu sedasi. Sedasi sendiri adalah suatu keadaan terjadinya penurunan kepekaan terhadap rangsangan dari luar. Karena ada penekanan sistem saraf pusat yang ringan. Lalu yang ketiga yaitu ada muntah dan mual. Kemudian berkeringat berlebih. Yang selanjutnya adalah efek jangka panjang dari penggunaan demerol. Efek jangka panjang dari penggunaan demerol ini dapat menyebabkan gangguan utama depresi atau tekanan. Kemudian gangguan sirkulasi darah. Terhentinya pernafasan. Shock dan jantung berhenti mendadak. Bahkan bisa juga menyebabkan overdosis dan kematian. Selain efek samping dan efek jangka panjang dari penggunaan demerol. Terdapat juga efek lain dari demerol ini. Yaitu dapat mengatibatkan pembekuan jaringan lokal. Kemudian infeksi. Lalu yang ketiga adalah menyebabkan pulmonari. Di mana pulmonari ini adalah gangguan pada paru-paru. Kemudian dapat menyebabkan granulomas. Granulomas adalah kelainan pada jaringan tubuh yang muncul akibat peradangan. Kelainan ini bisa terlihat sebagai kumpulan sel-sel radang pada jaringan dalam pemersaian mikroskopik. Lalu dapat menyebabkan peningkatan risiko endokartitis. Endokartitis adalah infeksi yang terjadi pada lapisan bagian dalam jantung manusia atau endokardium. Lalu yang terakhir dapat juga menyebabkan valvural. Valvural adalah suatu kondisi yang ditemukan pada orang yang memiliki kelainan katup jantung atau katup jantung protestik. Lalu yang selanjutnya yaitu contoh dari kasus penyalahgunaan dimerol. Kasus penyalahgunaan dimerol sendiri contohnya yaitu dalam kasus kematian Michelle Jackson, Elvis Presley pada tahun 1977, kemudian dalam kasus kematian Anna Nicole Smith pada tahun 2007, dan Heath Ledger, bintang film pada tahun 2008 akibat penggunaan dari obat yang berlebihan. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Bersilakan. Bersilakan. Bersilakan cara mengatasi orang yang sudah kecanduan dimerol. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi, cara mengatasi orang yang sudah kecanduan dimerol ini dapat dimulai dari orang terdekat pecandu. Nah, jika keluarga atau orang terdekat kita mengalami kecanduan, maka segera hentikan pemakaian dengan mencari pertolongan darurat. Jika masih tahap awal, kecanduan ini bisa mudah disembuhkan, asalkan dibarengi niat dari si pemakai untuk berhenti. Semakin cepat pertolongan diberikan, maka semakin mudah juga menyembuhkan kecanduan tersebut. Selain itu, terdapat juga empat langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi orang yang kecanduan. Di antaranya, yang pertama yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami, dan apakah ada efek samping yang muncul. Kemudian yang kedua yaitu dengan detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan, dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini, pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan mungkin cukup meniksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat menenang yang bisa dikonsumsi seperti biasa. Tapi selama proses detoksifikasi ini, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut, dengan memberikan obat. Kemudian yang ketiga yaitu stabilisasi. Tahap yang selanjutnya adalah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, maka pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Nah, diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman yang dapat mengawasi aktivitas dari pemakai. Banyak pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba menggunakan kembali obat-obatan tersebut karena pergelangan yang salah. Karena itulah, pengelolaan aktivitas sangat penting agar terhindar dari pengaruh negatif. Mungkin seperti itu, apakah dapat diterima? Bisa, terima kasih. Baik, selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, saya izin bertanya. Saya izin bertanya, bagaimana sih cara kerja obat demerol dan dosis yang digunakan pada saat operasi berlangsung. Terima kasih. Ya, dengan Mbak siapa ya tadi yang bertanya? Ya. Bela Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Bela Tadi pertanyaannya cara kerja obat Petidin Petidin itu kan nama lainnya dari demerol ya dan dosisnya yang digunakan pada saat operasi Begitu Mbak pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab Cara kerja dari obat demerol atau petidin adalah Bekerja dengan cara mengikat reseptor opiat permukaan sel Predominan reseption tipe beta yang ditemukan di syaraf pusat sel jantung, paru, pembuluh darah, dan usus. Petidin juga memiliki aktivitas antikolinergi. Petidin memiliki awitan kerja yang cepat yang membuatnya lebih rentang disalahgunakan daripada opiodin lain. Dalam hal efikasi, petidin lebih kurang poten dan memiliki durasi kerja yang relatif singkat dibandingkan dengan narkotika yang lain seperti morfin. Metabolisme petidin menghasilkan normeperidin yang neurotoxic dan mempunyai waktu paruh lebih yaitu 15-30 jam. Akumulasi normeperidin telah dikaitkan dengan delirium dan kejang. Petidin ini dosisnya yang biasa digunakan dalam operasi itu secara umum sekitar tidak melebihi dari 600 miligram yang pemberiannya per 24 jam. Jadi dosisnya itu maksimal paling banyak itu diberikan petidin sebanyak 600 miligram satu harinya. Begitu Mbak Bella, apakah jawabannya dapat diterima? Halo Mbak Bella, apakah masih dalam ruang Zoom ini? Masih terima kasih Mbak Valen atas jawabannya. Ya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak sih cukup, makasih. Apabila sudah cukup, kami rasa kami cukupkan juga sosialisasi pada pagi hari ini. Semoga menambah wawasan dari teman-teman semuanya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya. Kami tutup, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.